Nanti biar saya ajak yang ini Tutup pintunya Silah Ya selamat malam Selamat siang menjelang sore hari Jadi saya kedatangan tamu Saya kebetulan lagi di Poskonya Merpati ya Poskonya Merpati Saya bersama seorang wanita cantik Dia melaporkan Kehilangan, hilang cowoknya katanya Jadi Laporannya udah diterima oleh tim Merpati Cuma saya mau wawancara sedikit sama dia Aneh tau Di desain Kenal sama cowoknya karena Kalau mau saya ceritain Cukup panjang juga ya Jadi mbak awal mulai Kenal namanya dimana mbak? Saya ketemu di Warkop Terminal Pasiran Warkop Terminal Pasiran Pas malam minggu Saya berkerja di situ Saya sedang bekerja Sebagai tamu Kenapa mbak kok bisa nyari-nyari dia itu Kenapa mbak merasa dirugikan Atau apa gitu Terlalu sayang sama dia Atau bagaimana Saya ingin berkemudian Karena saya ingin Dia berbicara langsung Dengan saya Tanpa perantara Saya juga ingin Mengapa Foto saya semua Semua temannya Dapet Sedangkan saya hanya kirim ke dia saja gitu loh pak Jadi mbak kirim foto Mohon maaf ya Foto setengah badan mbak Vulgar Mbak kirim ke cowok mbak Nah terus foto itu tersebar Sama kawan-kawannya dia Kawan-kawannya yang saya kenal itu Saya udah tahu itu Mereka punya semua Mbak pernah lihat foto mbak di handphone kawan-kawan dia Saya punya satu yang pernah saya lihat itu Cuma si Frans Si Frans Dia dapatnya dari Dia enggak mau bilang siapa yang ngirim Dia enggak mungkin Karena kamu kirim sama cowokmu aja Cuma saya tanya Itu di group atau pribadi Pribadi Kalau di group berarti Memang itu kan Tersebar luas Tapi dia bilangnya Dia pribadi Nomor satu orang gitu loh pak Bukan nomor group Nah foto kamu yang sama Cowok-cowok kamu itu Ada berapa biji yang Yang kamu tahu Yang kamu kirim ke Cowok kamu itu Mohon maaf ya Posonya kan Setengah dada Satu gaya Atau berapa gaya Yang tersebar ke kawan-kawannya dia itu Yang temannya Nunjukin cuma dua Cuma dua aja Tapi sebenarnya banyak Dia bilang Cuma dia nunjukin cuma dua Ini contohnya Ada sama saya Tapi foto yang saya kirim ke Fayan Itu sebenarnya apa Siapa nama cowokmu Fayan Fayan Ya nama cowoknya Fayan Kamu dapat foto dari France France itu kawannya France temannya Temannya ya Iya nanti saya coba cari bantu Orangnya yang mana Iya Tapi kamu mohon maaf Sempat ketemu sama dia Di hotel gitu Pernah ketemu Si pernah berjanjian di hotel Tapi Nggak jadi gitu ya Istilahnya malam itu Karena dia ada kasus Kenangkapan Sabu-sabu Dia kena tangkap juga Walaupun dia Nggak Tapi kita nggak ada Nangkap kasus Sabu-sabu Nampain Nggak ada ya Belum ada Jadi alasannya gitu Nah sekarang kamu Nggak bisa kontak-kontak dia lagi Saya sudah coba Hubungin Lewat lokal Selalu Jaringan sibuk Selalu jaringan sibuk Akhirnya selalu dimatikan Kalau saya Dilewat Whatsapp Dia tahu itu saya Yang hubungin Diblokirnya Langsung diblokirnya Langsung diblokirnya Kemarin Mbak sempat Jalan sama dia Saya nggak jarang Saya cuma nonton bola Malam itu Terus bertemu di hotel itu Di hotel Prapatan Di hotel Prapatan Terus Ya sebelumnya kan Pertemu di seminar Terus berlanjut di Dinas Perhubungan Nonton bola itu Terus di hotel Prapatan itu Sebentar Nonton bola itu Nonton bola bersama Atau bagaimana Nonton bola Nonton bola pakai laptop Dimana Di kantor Kantor Dinas Perhubungan Itu katanya Tempat kawan Di tempat kawan Kenal nggak kawan Di siapa Nggak maksudnya Di Dinas Perhubungan itu Dia masuk ke dalam Atau apa Nanti kan biar saya Cek ke Dinas Perhubungan Kapan waktu tanggalnya itu Malam Minggu Malam Minggu kemarin Nanti kita lihat Motornya 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 motor apa Si Fayan namanya ya Namanya Orang sana kenal Orang sana kenal Orang sana kenal Fayan namanya Jadi Mbak ini merasa Nggak terima fotonya Disebar-sebar sama dia Kemana-mana gitu Dan kalau mau ingin bertemu Dia itu Dia harus Kita harus Leperantara dari temannya Harus dengarkan Istilahnya Amanat dia Ketemannya baru ke saya Dia nggak bisa Amanat dia Langsung ke saya Harus perantara Temannya dulu Temannya siapa Temannya ada yang saya tahu Itu ada Rino Rizky Ada si Fren Sama si Andri Pak Bimo Nanti tolong dicatat ya Nanti kita catat dulu Ininya Tim ya Nanti catat nama-namanya Nanti kalau emang Dapat ketemu Kita ingin aja Kita cari sama-sama aja Ya Dan nanti Nanti kita akan Coba cek Mbak ya Mbak jangan nangis-nangis Terus ya Kalau Mbak semakin nangis Mbak tuh Ini udah terjadi Ya Kalau sudah terjadi Mbak nangis-nangis itu percuma Jadi Mbak sabar aja Biarkan kami yang berjalan Yang penting kami butuh Data-datanya aja Nanti saya sama Tim Merpati Kalau dapat data-datanya Kita akan cross check Kita akan cek Kemana Ya intinya masalah Pornografi ini Mbak Kalau kasusnya sudah Video atau foto Mbak sudah tersebar Kalau ke Whatsapp makin masih enak Tapi kalau sudah terjun Ke media sosial Nah itu Seumur hidup itu Nggak bisa dihapus Mbak kalau orang Nggak ngelapus Kalau di Whatsapp itu Masih Per orang itu Selagi dia tidak Menyebarkan foto-foto Mbak Itu Masih aman Itu juga Saya tidak tahu Saya cuma ngirim ke satu orang Iya kan kalau Nggak tersebar kan Nggak mungkin Kan Nggak mungkin Kalau Nggak disebarin sama Dia kan Nggak mungkin Minumnya Dia di Pinterung Mas Ini pada Minumnya Tuh Minumnya Hanya aja Mbak Saya boleh tahu Nggak Kenapa sih Mbak Sempat kok Ngirim foto Mbak ke dia Padahal kan Mbak Baru kenal Baru kenal Berapa hari Berapa minggu Lihat video call Awalnya Cuma Dari Whatsapp Terus Belanjut Whatsapp Terus yang Mbak Kirim fotonya itu Mohon maaf Mbak Dia minta Atau Mbak yang kirim Ini tattoo atau apa Oh Pensel alis Mbak tulis Kirim ke dia Tapi ada tulisan semua Rata-rata Kutu yang dikirim Ada tulisan semua Bebek Payan Semua ada tulisan Bebek Payan Ganteng gak orangnya Itu Mbak Ganteng gak mukanya Kalau sama saya Gantengan mana Saya gak Ganteng Gak serius Kalau sama saya Gantengan mana Cowoknya Jadi saya bisa Nerka-nerka mukanya Jujur aja Ganteng saya Ganteng saya Ganteng cowoknya Itu nomor Iya lah Berarti cowokmu Ganteng daripada saya Iya Jadi kalau nyari kan Oh berarti Soalnya kamu gak ada fotonya kan Memang dia malu Mungkin dia takut terbongkar Identitasnya Kenapa Mbak berani Kirim foto ke dia Sementara dia gak berani Kirim foto ke Mbak Supaya Dia gak tau Dia itu siapa Kiri-kiri udah berkeluarga belum dia Sudah berkeluarga Kali tahun 1997 Kali tahun 1997 Mentah-mentah kerja terima Mbak Kalau Mbak mau cek orang itu Lihat KTP-nya dulu Atau apa Gitu kan Saya bisa aja ngaku sama orang saya Belum berkeluarga Tapi kan orang gak percaya Muka sudah tua kayak gini Belum berkeluarga kan Tapi dia 97 Berarti berapa umurnya 97 ya 21 ya Mbak umur berapa Oh berarti tua Mbak ya Ya udah Mbak Nanti gini aja Ya saya coba Lacak dia melalui nomor telepon kawan-kawan dia Nanti Mbak kasih sama tim Merpati ini Ada Pak Bimo Nanti Mbak catat kasih nomor telepon kawan-kawannya Sama foto-foto kawannya Coba kirim ke saya Nanti saya coba cari bantu ke Pores Mana tau ada yang kenal sama kawannya Kita pasti dapat sama orangnya Nah kira-kira Mbak ada yang mau disampaikan Nggak sama cowok Mbak ini Menontonnya udah seribu lebih Ada yang mau sampaikan sama cowok Mbak itu Saya mau bertemu langsung Saya mau berbicara langsung Saya tanpa perantara Saya mau Saya mau bertemu saya langsung Tanpa harus Kalau selain saya tuh bisa Kalau saya tuh nggak bisa Kalau cewek lain tuh bisa Tapi saya nggak bisa Saya mau ini saya Saya mau bertemu Itu bisa Mbak tau pelantara ini lewat siapa Kok Mbak tau ini pelantara Lentara itu kayak kemarin itu lah Pak Kunci harus diserahkan ke temannya Temannya yang datang Mau bertemu bilang besok temannya yang nampaikan Temannya siapa tuh Friends, Rizky, Rino, Andri Friends, Frans, Frans, Rizky, Rino, Andri Tau semua tinggal dimana Yang paling dekat tuh Friends Karena Friends tuh temannya sejak kuliah Cuma beda kantor Frans kerja dimana emang Friends tuh Jadi saya sarankan buat Membuat netizen yang lain ya Anda kalau kenal laki-laki tuh Jangan mudah percaya ya Anda baru kenal seminggu dua minggu Udah berani kirim-kirim Foto-foto seperti itu Nanti Takutnya apa Kalau sudah tersebaran kayak gitu lah Yang kita nggak mau Kasus kayak Mbak ini udah sering saya tangani Ya kasus kayak Mbak ini sering saya tangani Dan rata-rata Alhamdulillah Semua yang terselesaikan Nanti mudah-mudahan Siapa nama cowoknya tadi Payan Mudah-mudahan Payan yang ganteng dari saya Mudah-mudahan Payan nanti ketemu ya Cewek ini cuma minta ketemu aja Ketemu sama anda Mau ngomong Ya anda ngomong sama dia Anda bicara komunikasikan sama dia Nah mungkin apa yang mau disampaikan sama dia Anda sampaikan Ya nanti Nanti Kenapa Mbak cari-cari dia Saya sarankan Mbak ya Mbak ini masih cantik Mbak masih muda Jangan hanya gara-gara satu laki-laki Mbak harus frustasi Ini itu Kalau masalah pornografinya Kita akan bantu Mbak ya Mbak saya suruh bikin laporan polisi hari ini Masalah pornografinya ya Tapi kalau masalah hatinya Ya kalau udah laki-laki seperti itu Mbak masih cantik masih banyak loh Laki-laki singkawang ini yang belum menikah Yang belum menikah Yang bisa nerima Mbak apa Dan itu masih banyak Cuma Mbak gak ketemu aja Kalau ketemu Mudah-mudahan Bisa nikah langsung Bisa langge Kalau Mbak nanti nyari-nyari Dia terus selama ini Mbak gak konsentrasi kerja Mbak mikirin dia terus Nah Mbak kan udah lapor sama Merpati nih Nanti biar kami yang telusuri Kami perlu datanya aja Mbak duduk manis di rumah Kerja Mbak tunggu informasi dari kami Selama ini saya mikir Nama itu terus Tumpah Saya kerja Kayak hari ini Mungkin kan saya lagi gak kerja Saya Saya cek Keternyanyi Abis pulang kerja Laki-laki itu gak usah dicari Laki-laki yang baik itu Dia akan mendatangi Perempuan itu sendiri Kalau dia ada masalah Dia pasti datangi lagi Perempuan itu Kalau Mbak cari-cari Berarti perlu Mbak raguan Kesetiaannya Ada apa Gitu loh Jadi tanya-tanya Yang bingung Kenapa tiba-tiba Harus dicari Dan dia pun juga gak mau Gak mau dicari Gak mau Ketemu Selama saya ingin tahu Saya bingung Kenapa tiba-tiba Karena awalnya manis Iya Rata-rata Kalau Orang-orang seperti itu Awalnya manis Belakangnya itu Mbak Karena ada ngasem gitu Udah dapet apa yang dia mau Udah Apalagi Mbak tahu Mbak gak tahu latar belakangnya Seperti apa Rumahnya Mbak gak tahu Cuma tahu ketemu Lihat telpon WA aja Janganlah kalau kita mencari Pasangan hidup itu Di media sosial Yang Anda belum kenal Belum tahu pasti Terus Anda Serahkan semua Apa yang Anda miliki Tapi saya bertemu Sekarang nyata Mbak Tepat kerja saya Gak Lihat media Saya bertemu langsung Iya Mbak bertemu langsung kan Tapi berlanjut dari media Setelah itu kan Gak pernah ketemu kan Mbak dirayu-dirayu Air Mbak kirim semuanya Putu-putu Mbak ke dia yang vulgar Terjadilah Kalau dia pernah gak ngirim Putu-putu dia ke Mbak Alasin dia itu cuma malu Dia gak mau ngirim Nanti ketemu langsung Emang ditunjukin langsung Ketemu Iya Tapi dia gak mau Kira-kata alasinnya malu Iya udahlah Nanti coba saya cari dulu ya Mitromas Apa bobot Sony huang nih Sony huang gak tahu apa-apa Netizen nih Kesian deh tuh Mitromas terima kasih buat semuanya Saya Merpati akan jalan dulu ya Saya cari Mukanya Cari mukanya Cari informasi dulu Sama tim Merpati Nanti Mbak tunggu aja ya Ini mukanya gak boleh diliatin Mitromas Nanti Pada naksir semuanya Soal orangnya cantik loh Asli orangnya cantik Nanti saya Infokan lagi Mbak ya Mbak abis ini bisa pulang aja dulu Nanti Mbak data-datanya kasih sama tim Merpati ya Saya cuma punya datu nomor teman-temannya pak Gak apa-apa Nomor teman-temannya gak apa-apa Nanti kita bantu share Pribadi rumah Pekerjaan Dimana tempatnya Gak tahu Saya cuma tahu tempat saya main dengan dia Dimana saya cuma tahu Disitu Iyalah Ya Mitromas Jadikan pelajaran buat anda semuanya Anda tidak boleh terlalu percaya dengan orang yang baru anda kenal Ya kalau sudah Apa ya Kalau sudah tersebar kemana-mana Nah itu Susah Ya Jadilah perempuan-perempuan yang Jangan mau dibodohin oleh kalkulator Tahu Mbak kalkulator Mbak Kalkulator adalah kelakuan oknum laki-laki kotor Nah jadi kalkulator itu Kelakuan oknum laki-laki kotor Ya Seperti Tidak tahulah Kemana saya dapat satu kasus juga Di Swissbell Aduh Seperti yang Nantilah Mitromas terima kasih buat semuanya Ya Terima kasih buat udah nonton Dan ngelek udah nge-share Nanti bantu nama cowoknya siapa Nama cowoknya Fayan Mudah-mudahan Mbak Fayan nonton Kawan-kawannya siapa namanya Ada Andre, Rino Friends Sama Siri Risky Iya Mudah-mudahan kawan-kawannya nonton Siap Pak Desire Pandey Selamat Sorry Bang Ijin Pak Desire Pandey ini unit PPA ya Beliau yang menangani kasus-kasus Perlindungan Perempuan dan anak Ya Beliau juga jago berminton Bang Desire Pandey ini Mitromas terima kasih buat semuanya Mitromas penasaran sama mukanya Saya liatin sepatunya aja ya Tuh Merk apa sepatunya Mbak Oke Mitromas terima kasih buat semuanya Terima kasih juga buat Merpati Ya thank you Pak Bimo Udah ngebantu Ngelaporkannya nanti kita Kronis sama dan tim Untuk kita bantu cari ininya ya Ini terima kasih juga Ini yang buat Merpati juga nih Oke Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore Minta maaf Terima kasih juga Sampai jumpa di video